Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bakti Mandir Hifam Saat ini saya berada di kandangnya Pak D. Sugito Salah satu peternak kambing yang lumayan cukup lama juga Peternak kambing Nah nanti kita akan lihat Ada berapa kambing yang ada di kandang yang sederhana ini Dan bagaimana caranya Pak D. Sugito itu memelihara kambing-kambingnya Baik langsung saja teman-teman kita langsung tanyakan kepada Pemiliknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini teman-teman langsung kita tanya-tanya kepada Indukannya ada berapa ekor Pak D. Adada dua puluhan Pak D. Adada Jadi sekitar dua puluhan teman-teman indukan Indukan dua puluhan terus kalau untuk pacekannya berapa Pak D. Pacekannya ada berapa ikor? Sekitar dua Bisa dilihat Pak D. Pacekannya yang mana Pak D. Itu Oh itu yang Oh itu Iya Itu salah satu pacekannya Nah biasanya Pak D. Ini untuk ngasih makannya jam makannya kambing itu biasanya jam berapa Pak D. Jam enam jam satu jam lima Berarti sehari tiga kali Sehari tiga kali teman-teman Pagi Siang Sore Sore jam Lima Jam jam lima Kalau untuk jenis pakannya sendiri Itu biasanya Pak D. ngasih renyak ramban, legu, atau rumput Pak D. Ya Ramban singkong sama rumput Kalau pagi? Pagi juga Singkong Oh daun singkong Iya Kalau pagi daun singkong, kalau siang Daun singkong Sore sukat Sorenya sukat Kenapa sore kok? Kenapa Pak D. kok Rumputnya itu di sore hari? Karena Apa itu Kalau dikasih Daun singkong kan Takut Kena penyakit Oh Sebelumnya sudah ada pengalaman Keracunan atau Udah Itu Kalau dikasih Pasti keracunan Takut Jadi Tapi biasanya ada yang Dijemur dulu Iya Dijemur Tapi juga Ya takut Kalau dipakan Sore Jadi Pak D. si Gito Nggak mau ambil resiko Teman-teman Kenapa Kalau sore itu Pakannya milik Rumput Jadi kalau Karena Sudah Punya pengalaman Iya Ketika dikasih makan Sore Dengan Daun singkong Itu pernah Terjadi Terjadi Keracunan Keracunan Jadi Untuk meminimalisir Keracunan Atau Oleh resiko Biasanya Pak D. si Gito Memberikan Sorenya Itu dikasih makan Dengan Rumput Kalau untuk Ternak Kambing Sendiri Pak D. si Gito Itu Sudah Berapa Sekitar Udah 12 tahunan Sekitar Lebih Perkiraan Itu 12 tahun Lebih Teman-teman Untuk melihara Kambing Kenapa Pak D. kok Pilihannya Kambing Nggak Yang lain Sapi Atau Ayam Atau Yang lain Kenapa Kenapa Kambing Karena kan Kambing Enak Cari Cari Makan Enak Karena Memang Disini Memang Lumbungnya Pakan Pakan Sangat Melimpa Khususnya Untuk Pakan Pernah Kambing Sapi Itu Kebetulan Disini Memang Lumbungnya Pakan Kalau Untuk Penjualan Pakde Biasanya Pakde Sekito Menjual Hanya Untuk Kebutuhan Atau Menjualnya Memang Rutan Atau Sekali Bongkar Ini Gimana Pakde Untuk Penjualan Penjualan Cuman Kebutuhan Belum Pernah Sekali Itu Cuman Kalau Kehabisan Apa Itu Jual Kalau Enggak Ya Enggak Paling Banyak Paling Banyak Pernah Memelihara Berapa Ekor 30 30 Ekor Itu Pakde Sendiri Kalau Ngarit Atau Cari Rambannya Itu Sehari Berapa Kali Dua Kali Cuman Dua Kali Cukup Jadi Sehari Cari Pakannya Dua Dua Kali Selain Kambing Pakde Ada Enggak Peliharaan Lain Ada Ayam Ayam Sapi Sapi Enggak Menyawisan Pernah 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 Dulu Itu Pernah Berapa Tujuh Lapan Tujuh Sapi Iya Ini kok Kayaknya Banyak Cempe Pak Ji Iya Ini Sekali Beranak Ini Berapa Berapa Ikor Padi Ada Yang baru Baru Ini Yang baru Ada Lapan Lapan Indukan Iya Atau Delapan Anak Delapan Anak Delapan Anak Dari Berapa Indukan Empat Empat Indukan Delapan Anak Temen Temen Jadi Bisa Dibilang Sekali Dua Sekali Sekali Melahirkan Dua Iya Ini Kenapa Pak Deko Apa Namanya Kandangnya Enggak Enggak Panggrong Kenapa Enggak Dipanggrong Karena Itu Apa Yang penting Kan Apa Rabuknya Untuk Komponnya Kan Untuk Ladang Jadi Itu Salah Satu Kelebihan Ketika Kita Memelihara Kambing Keuntungan Dari Kambing Juga Kita Bisa Memanfaatkan Komponnya Kambing Untuk Dibuat Pemanfaatan Tanaman Tanaman Yang Ada Di Ladang Pernah Mengalami Kerugian Di Pemeliharaan Kambing Pernah Sekali Itu Kenapa Karena Harga Atau Karena Mati Karena Keracunan Yang Ngasih Adik Saya Itu Karena Keracunan Daun Iya Baik Pak Dem Terima kasih Waktunya Sangat Bermanfaat Mudah-mudahan Jadi Mohon maaf Menggantung Waktunya Baik Teman-teman Mungkin Itu Video Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Khususnya Bagi teman-teman Karena Hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh